Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Selain itu mereka juga menolak kemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kami menolak keras Ahok Lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta Periode Sebelum Anis, Ujar Sekretaris Koordinator Pelaporan Bela Islam, Korlabi Novel Bamukmin dalam keterangan tertulis Kamis, tanggal 5 Maret 2020 Menurut novel, Ahok terpapar isu karakter dan tidak dapat dipercaya Isu itu menurut novel terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersumber dari bukti autentik yang dikeluarkan oleh BPK Bahkan kata dia, data tak terbantahkan salah satunya adalah Ahok merupakan mantan narapi dana kasus penistaan agama Sebelum isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik Kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas COIKN Melainkan juga termasuk minta agar Erik Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina Kata novel Di awal pemindahan ibu kota, novel mengatakan kelompoknya menolak karena selain membutuhkan biayanya spektakuler Dapat diasumsikan pemerintah akan kembali berhutang Caranya kata dia, adalah dengan meminjam kebutuhan pembangunan melalui China Selain pinjaman kepada investor China asing dan aseng Biaya pasti sangat besar bagi presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI Kata novel Novel mengatakan, Mujahid 212 menghimbau Jokowi menghadap ke sejumlah tokoh nasional Seperti mantan TNI atau ABRI sebelum menghadap ke DPR RI untuk membahas masalah ini Jika nanti Ahok tetap terpilih menjadi kepala otoritas IKN Novel mengancam kelompoknya akan menggelar aksi penolakan Kalau sudah positif Ahok pasti didemo Kata dia Jokowi menyampaikan empat kandidat kepala otoritas IKN saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan pada Senin, tanggal 2 Maret tahun 2020 Para calon adalah Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Bambang Brojonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaja Purnama, BTP, atau AHOK CO PT Wijaya Karya, Persero, Terbuka Tumyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas Metro.tempo.co Jadi bagaimana menurut Anda? Sehat selalu ya Pak Ahok? Terima kasih telah menonton!